Salsyabila Adriani Tabrakan Beruntun Diduga Mabuk Salsyabila Adriani terlibat kecelakaan beruntun di ruas Jalan Kemang, Mampang, Jakarta Selatan pada selasa malam, 15 November 2020. Mobil yang dikendarainya menabrak dua mobil lain yang tengah parkir. Pemain sinetron berumur 20 tahun itu diduga dalam pengaruh alkohol saat berkendara. Seperti apa kejadiannya? Berdasarkan laporan reporterviva.co.id di lapangan, mobil sedan putih bernomor polisi B166B menabrak dua mobil lain yang parkir di ruas Jalan Kemang, Mampang, Jakarta Selatan pada selasa malam, tanggal 15 November 2020. Ternyata mobil mewah tersebut dikemudikan oleh artis muda Salsyabila Adriani. Akibatnya, ketiga mobil yang terlibat kecelakaan beruntun mengalami kerusakan parah. Bandepan mobil nomor polisi B88D Tringset di bagian kanan. Berdasarkan penuturan dari salah satu pemilik mobil yang tertabrak, Henry, mobil yang dikendarai Salsyabila Adriani sempat oleh dan menabrak mobilnya yang sedang parkir. Saya lagi makan mobil parkir, dia agak oleng jalannya terus kedengaran bunyi kencang, der, dihajar sama mobil dia. Gujar Henry ketika ditemui reporterviva.co.id di lokasi, selasa, tanggal 15 Desember 2020. Setelah menabrak, Salsyabila Adriani bersama temannya sempat kabur dan dikejar warga hingga tertangkap tak jauh dari lokasi tabrakan. Korban menduga ketika ditemui Salsyabila dalam kondisi mabuk, karena bicara yang terus melantur. Dia kabur kemudian ketangkap di sana. Kondisi gak teratur ngomongnya, kata Henry. Hingga berita ini dibuat, Salsyabila Adriani yang berkendara dengan seorang temannya langsung diamankan di pos polisi Kemang, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.